Proses penyortiran dan pelipatan surat suara calon bupati dan wakil bupati yang diterima KPU telah rampung dikerjakan. Namun dari kebutuhan 326.086 lembar surat suara, KPU Morojabi masih kekurangan 3.608 lembar surat suara. Proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati Morojabi telah rampung dikerjakan. Berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum Daerah Setempat, ditemukan 437 lembar surat suara rusak, baik itu sobek hingga noda tinta di foto paslon. Dalam proses penyortiran, KPU juga menemukan dua lembar surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati kerinci dalam kondisi rusak. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Aristo mengatakan, untuk surat suara dalam kondisi baik 322.478 lembar. Dari kebutuhan 326.086 surat suara untuk pilkada serentak 2024, KPU Morojabi masih kekurangan 3.608 lembar. 437. Berarti rusak sama kekurangan ditambah secara kumulatif? Iya, secara kumulatifnya kekurangan dan yang rusak itu ditambah. Berarti yang akan dibutuhkan untuk kekurangan. Sudah kita kirim ke provinsi atau bagaimana? Untuk saat ini kami sedang melakukan laporan ke provinsi terkait kekurangan dan kerusakan daripada surat suara tersebut. Dan kami akan melakukan menghubungi daripada pencetakan untuk melakukan cetak ulang. Ini kerusakan ini bentuknya seperti apa? Rusaknya itu ada tinta noda di salah satu gambar pasangan calon dan juga robek. Dan juga ada ditemukan dua surat suara ke Kabupaten Kerinci. Diketahui ratusan surat suara rusak yang ditemukan akan dilaporkan kepada KPU Provinsi Jambi dan perusahaan penyedia surat suara. KPU berharap 3.608 lembar surat suara yang kurang dapat segera terpenuhi oleh perusahaan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan